Selamat datang di channelnya Udit Ucan, di video kali ini, saya akan mereview salah satu custom ROM terbaru di tahun 2023 ini. Nama custom ROMnya adalah Alphadroid versi 1.0, buildnya masih unofficial, dengan base Android 13. Dan berikut ini untuk tampilan tentang ponselnya. Base ROMnya sudah memakai Android 13, buildnya versi vanilla, jadi kalian butuh gaps untuk menyempurnakan ROM ini? Update keamanan sudah di bulan Januari tahun 2023, versi kernelnya by iusmark, kernel yang sama yang dipakai di ROM CRDroid V9.0. Berikut ini untuk info penggunaan bawaan dari ROM ini. Ini untuk pengecekannya di aplikasi CPU-Z, tidak ada overclock, dan ROM ini belum saya root. Dan ini untuk proses pengetesannya di aplikasi TROAT Link Test, durasi testnya 1 menit. Pada hasil pengetesannya, performa ROMnya terlihat stabil. Sebelum lanjut review yang lain, disini saya akan tunjukkan beberapa aplikasi yang sudah saya tambahkan. Dan ROM ini sudah saya pakai beberapa hari lalu sebelum rekam review ROM ini. ROMnya enak dan smooth dipakai bosku. Untuk aplikasi dialer bawaannya, saya tidak menemukan adanya bug notifikasi. Dan berikut pengetesannya. Tidak berdaftar. Mohon periksa kembali. The number you are calling does not exist. Selanjutnya untuk pengetesan kamera bawaan ROM ini, Kamera bawaannya dari Gcam Mini, Untuk blitz kamera bisa difungsikan normal. Perekaman videonya juga normal. ROM ini lebih terasa ringan dipakai dibanding beberapa custom ROM Android 13 lainnya. Dan saya suka dengan ROM ini karena ada beberapa sistem dari CR Droid yang diterapkan di ROM ini. Untuk fitur status barnya, saya belum menemukan adanya bug. Dan sekedar info bahwa saya pakai kuota jaringan untuk download beberapa aplikasi tambahannya, Bukan bantuan Wi-Fi, untuk beberapa fitur penting lainnya, berikut adalah pengetesannya. Khusus di fitur tema gelap, memang rada delay seperti ini bosku, tapi bukan bug roll. Masih banyak fitur-fitur tambahan lain, Yang nantinya bisa kalian pilih untuk ditampilkan di status barnya. Custom ROM ini juga memiliki banyak kustomisasi. Untuk fitur-fiturnya, saya tidak bisa jelaskan satu per satu. Tapi saya akan tunjukkan beberapa fitur yang ada di kustomisasinya. ROM ini juga memiliki beberapa pilihan font yang bisa kalian pakai. Kalian juga bisa ubah ikon Wi-Fi dan status barnya di bagian menu ini. Tinggal kalian sesuaikan dengan selera saja, ikon mana yang ingin nantinya kalian gunakan. Untuk keamanannya, ROM ini sudah menyediakan fitur Face Unlock, Yang bisa kalian aktifkan nantinya, fitur Face Unlocknya normal. Lanjut untuk tes aplikasi sosmednya, untuk Facebook Lite-nya, bisa saya fungsikan normal di ROM ini. Aplikasi WA-nya lancar dan normal difungsikan, untuk penggunaan panggilan audio dan video call-nya juga sudah saya tes. Untuk penggunaan kamera di WA juga normal difungsikan. Maaf ya kalau tampilan layarnya bermasalah, itu bukan back ROM tapi layar HP-nya yang rusak. Penggunaan TikTok di ROM ini juga normal bosku, dan berikut beberapa pemutaran video TikTok di ROM ini. ROM ini bisa menjadi salah satu pilihan, untuk kalian coba pakai, jika ingin mencoba ROM Android 13. Ada ruang game yang sudah diaplikasikan, dan ini untuk fitur-fiturnya, buat kalian yang suka nge-game, kalian bisa coba pakai fitur ini juga. Dan ini untuk fitur CR Droid-nya, logo ROM-nya juga hampir sama dengan CR Droid. Untuk quote alias kata-katanya, sama persis dengan yang ada di CR Droid, kalian tinggal tekan tombol home untuk mengganti kata-katanya. Kesimpulannya, ROM ini terasa ringan dipakai dibanding ROM Android 13 lain, serta minim bug, dan buat yang suka dengan ROM CR Droid, kalian wajib coba ROM ini. Oke sekian dulu video kali ini, semoga review ROM ini bermanfaat buat kalian, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!